Fertebrata pertama di bumi adalah ikan, dan para ilmuwan percaya bahwa mereka pertama kali muncul sekitar 480 juta tahun yang lalu. Dan inilah mereka. Pertama, Ikan Botryolepis. Botryolepis adalah genus Plakodermi antiark yang hidup pada periode Devonian Tengah sampai era Paleozoicum. Plakodermi adalah genus ikan berperisai atau disebut juga dengan ikan kepala lapis baja. Kedua, Pelebolepis. Pelebolepis adalah ikan tanpa rahang dengan sisik-sisik kecil dari genus Telodon Aknatan. Mereka hidup sekitar 425 juta tahun lalu. Ketiga, Cephalaspis. Cephalaspis merupakan ikan rahang bawah dari 415 juta tahun yang lalu, dengan senjata pelindung lapis baja yang kuat untuk bertahan melawan predator Plakodermata dan Eurypteris. Keempat, Pituriaspis. Pituriaspis doilei adalah salah satu dari dua spesies ikan tak berahang yang termasuk dalam kelas Pituriaspida. Spesies ini hidup di muara pada 390 juta tahun yang lalu, di tempat yang sekarang disebut Cekungan Georgina di Queensland Barat, Australia.